Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini dengan cara klik gabung dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Selamat beraktifitas dan selamat melayani Tuhan Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru Semua karena anugerah Tuhan Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang baik Kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya Semua karena berkat kemurahan Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Jamah hati kami Tuhan Berikan pengertian yang baru Untuk kami memahami firmanmu dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Sahabat suara kasih Ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Yohanes 13 ayat yang ke 31-38 Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke 18-19 Sesudah Judas pergi Berkatalah Yesus Sekarang anak manusia dipermuliakan Dan Allah dipermuliakan di dalam dia Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya Dan akan mempermuliakan dia dengan segera Hai anak-anakku Hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu Kamu akan mencari aku Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi Ketempat aku pergi Tidak mungkin kamu datang Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Simon Petrus berkata kepada Yesus Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku Kata Petrus kepadanya Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku Sesungguhnya aku berkata kepadamu Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku tiga kali Aku berkata kepadamu Sesungguhnya ketika engkau masih muda Engkau mengikat pinggangmu sendiri Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki Tetapi jika engkau sudah menjadi tua Engkau akan mengulurkan tanganmu Dan orang lain akan mengikat engkau Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki Dan hal ini dikatakannya Untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati Dan memuliakan Allah Sesudah mengatakan demikian Ia berkata kepada Petrus Ikutlah aku Judul renungan kita hari ini adalah Hidup sebagai orang percaya Ditulis oleh Arthur Jackson Sahabat suara kasih Pada tahun 155 Masehi Bapak gereja mula-mula Polikarpus Diancam akan dibakar hidup-hidup Karena imannya kepada Kristus Ia menjawab Selama 86 tahun Aku menjadi hambanya Dia tidak pernah berbuat salah kepadaku Bagaimana mungkin sekarang Aku menghujat Rajaku yang telah menyelamatkanku Respons Polikarpus Dapat menjadi inspirasi bagi kita Saat menghadapi ujian ekstrim Karena iman kita kepada Tuhan Yesus Raja kita Hanya beberapa jam sebelum kematian Tuhan Yesus Petrus dengan berani berjanji setia kepada Kristus Aku akan memberikan nyawaku bagimu Tuhan Yesus yang mengenal Petrus lebih daripada Petrus mengenal dirinya sendiri Menjawab Sesungguhnya aku berkata kepadamu Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku tiga kali Namun setelah kebangkitan Tuhan Yesus Pribadi yang pernah menyangkalnya kembali melayani dia dengan berani Dan akhirnya memuliakan dia melalui kematiannya sendiri Apakah Anda seorang Polikarpus atau Petrus? Kebanyakan dari kita Jika mau jujur Lebih mirip Petrus dengan keberanian yang mudah padam Kita gagal berbicara atau bertindak selayaknya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Peristiwa-peristiwa tersebut baik terjadi dalam ruang kelas, kantor, atau pembicaraan dengan orang lain Tidak perlu menjadi penentu identitas kita selamanya Sahabat suara kasih Kapan Anda membutuhkan keberanian ekstra untuk bersaksi bagi Tuhan Yesus? Menurut Anda Hal apa yang mendukung atau memperkuat kesaksian Anda baginya? Marilah kita renungkan Setelah gagal Kita harus bangkit kembali dengan sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan Yesus Yang telah mati dan bangkit bagi kita Dia akan menolong kita untuk setia kepadanya dan berani menjalani hidup baginya Hari demi hari di dalam keadaan-keadaan yang sulit sekalipun Bapak, ampuni kami Jika kami pernah takut dan mengkhianatimu dengan perkataan atau tindakan kami Kami membutuhkan kekuatan darimu untuk hidup berani sebagai orang percaya Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya Engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin